5 benda yang digunakan untuk santai segera buang jika anda menemukannya di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Semoga setiap persemuanya selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Dilindungi Allah dari segala keburukan, dari segala kesialan dan lain sebagainya Semoga setiap usaha yang anda jalankan semakin diberkait dan diperlancar oleh Allah SWT Amin Amin Baik istirahat semuanya seperti yang sudah kita ketahui bersama Bahwa santai atau sir merupakan sebuah praktek atau ilmu hitam Yang memanfaatkan keterlibatan jin di dalamnya Biasanya pelaku santai akan terlibat suatu perjanjian bersama jin dengan memberikan sesuatu sebagai syarat atau tumba Santai menyerang pada seseorang individu atau kelompok yang berasal dari orang lain yang tidak menyukainya atau sebaliknya Santai juga bisa berasal dari orang yang menyukai anda dan dia ingin disukai oleh anda yang menjadi targetnya Santai seperti ini biasa disebut sebagai pelet Maka dari itu sir bisa membuat seseorang celaka atau justru sebaliknya membuat sang pujaan hati jatuh ke tangan secara instan Nah praktek-praktek santai ternyata masih banyak dilakukan sampai saat ini Ada yang berniat mencelakai atau bahkan ingin seseorang mati Ada juga yang niatnya untuk menghancurkan usaha seseorang atau merusak hubungan rumah tangga Oleh karena itu Sebaiknya kita perlu hati-hati dalam menyikapi hal ini Karena bukan tidak mungkin ya Jika anda juga bisa terkena santat oleh saingan bisnis anda Atau orang-orang yang mungkin tidak menyukai anda Dan jika anda ingin tahu bagaimana caranya menangkal santat secara islam Nah silahkan anda bisa klik info di atas video ini Untuk video kali ini ya Saya akan memberitahu kepada anda semua benda-benda apa saja Yang bisa digunakan oleh pelaku santat yang perlu anda waspadai Jika ada di rumah atau tempat usaha anda Namun sebelum kita lanjut pembahasannya Untuk anda yang belum subscribe channel saya Bisa tekan dulu tombol subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya anda tidak ketinggalan Jika ada video-video terbaru dari channel saya ini Baik sedurku semuanya Berikut ini adalah 5 benda yang biasanya digunakan untuk santat Untuk yang pertama Tanah kuburan Tanah kuburan ini digunakan sebagai perantara pelancar santat Biasanya tanah kuburan ini dibungkus menggunakan potongan kain kafan dan dikirim pada malam hari Pada proses pengiriman santat jenis ini Biasanya terlihat seperti bula api besar Atau sering disebut dengan banas pati Efek dari santat jenis ini biasanya ditunjukkan agar merusak rumah tangga seseorang Yang membuat penghuni rumahnya akan selalu dalam kondisi panas Dan emosi yang berkepanjangan Nah untuk yang kedua Raja Raja adalah sebuah kertas ya Yang bertuliskan tulisan-tulisan acak yang biasanya ditulis dengan huruf Arab Kadang Raja ini dibentuk menjadi bentuk manusia, hewan, atau pola-pola tertentu Pada Islam secara tegas sudah menyebutkan Raja adalah bagian dari praktek sihir yang tercelah Yang ketiga Ikatan tamali atau buhul-buhul Hampir semua praktek santat melakukan perjanjian dengan jin menggunakan buhul Buhul adalah ikatan yang didalamnya terdapat perjanjian dengan jin Ikatan ini ukurannya kecil sekali Tali yang dipakai biasanya berupa rambut, benang, dan lain-lain Nah bul ini adalah kunci pertama perjanjian dengan jin yang akan jadi partner-partner manusia jahat Yang mengerikan dari hal ini adalah Sang pelaku penyantet tidak akan menaruh buhulnya di tempat yang mudah dijangkau Ada yang ditaruh di fondasi bangunan, dimasukkan ke botol lalu dilempar ke laut, diletakkan di dasar sumur atau rumah kosong dan lain-lain Nah untuk yang keempat Praktek boneka santat Nah praktek seperti ini biasanya dipakai untuk membuat malapetaka bagi korbannya berupa serangan fisik, mental, dan sebagainya Secara dari praktek ini sangat mudah Yaitu sesuatu yang ada pada diri orang yang mau disantet Biasanya bermodalkan foto, rambut, kuku, darah, dan lain sebagainya Yang kelima, binatang melata atau serangga Santet tidak selalu berupa serangan langsung yaitu gaib Tapi juga melalui perantara hewan-hewan berbahaya atau menjinakkan Biasanya kemunculannya tidak wajar dan masif Biasanya hewan-hewan yang dikirim berupa ular, kalak jengging, ulat, kelabang, cacing, dan sebagainya Hewan-hewan ini muncul secara rutin di dalam rumah Umumnya binatang-binatang ini muncul di kamar tidur atau kamar mandi Ketika menemukan hal ganjil ini untuk kasus hewan yang datang adalah ular Maka usir terlebih dahulu Usir sebanyak tiga kali, kalau masih kembali juga Maka bunuh dan bakar sambil membacakan ayat kitab suci Baiz durku, itulah lima benda yang bisa digunakan untuk santet yang harus kita waspadai Jika anda merasa di rumah anda atau tempat usaha anda sedang mengalami hal aneh atau gangguan gaib Silahkan anda bisa berkonsultasikan ke saya Caranya mudah Silahkan anda bisa menghubungi di nomor yang ada di bawah ini Bisa melalui telepon atau via whatsapp Baik, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini Dan saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah menyimak pembahasan kali ini hingga akhir ya Semoga apa yang telah saya bahas hari ini bisa bermanfaat untuk anda semua Baiz durku, saya Kang Sudiro pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton